Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana melaksanakan kegiatan berkantor di Kecamatan Pelayangan. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Wawako juga menyerahkan bantuan perlengkapan pendidikan bagi pelajar kurang mampu. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana kembali melaksanakan kunjungan kerja di kantor camat dan kelurahan. Kali ini, Wawako Maulana mengunjungi kantor camat Pelayangan. Kegiatan tersebut diisi dengan silaturahmi bersama pegawai kecamatan, pegawai kelurahan, ketua RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Dr. Maulana juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan usaha permodalan. Wawako Maulana juga menyerahkan bantuan perlengkapan pendidikan bagi pelajar kurang mampu. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana pada apel juga memberi arahan kepada jajaran ASN Kecamatan Pelayangan terkait visi, misi, dan tupok si ASN sebagai garda terdepan pelayanan kepada masyarakat. Saya bersama Bapak Kapolresa, seunjungan kerja ke Kecamatan Pelayangan, tempatnya di kantor camat, menumpulkan seluruh ASN Kecamatan, para lurah, PRT, tokoh-tokoh masyarakat, pulau, ibu-ibu. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan rencana pembangunan jangka peningkat daerah dengan fokus untuk wilayah seberang ini, ingin menjadikan dua kawasan, Kota Seberang, Kota Kecamatan Pelayangan dan Danok Teluk, sebagai pusat wisata budaya. Yang kedua, sebagai pusat wisata religi. Dua ini adalah program pembulan. Semua program pembangunan yang ada di sini harus mendukung dua hal ini. Yang pertama, di bidang infrastruktur. Perluasan jalan dari Auduri 1 ke Auduri 2, tahun ini sudah pelebaran akan dimulai, pembebasan tanah sudah selesai. Yang kedua, kental arasi sudah di tanah tangan Pak Gubernur, akan diserahkan ke Kota Jambi. Kita akan tata lebih cantik lagi, lebih banyak lupa. Terima kasih telah menonton!